Hai Hai guys kembali lagi ke channelnya Nukuso hari ini aku membawa anjing cocok sayanganku bernama magic si anjingnya super-super bandel banget jadi anjing cocok ini satu-satunya anjing yang paling alpha di rumah dan dia paling yang tidak mau denger kata onernya alias dia jarang-jarang nurut ya kecuali kalau ada maunya jadi kalau magic itu kalau kita bawa keluar itu biasanya dia agak susah diatur karena karena anjing cocok tuh kan jarang keluar rumah jadi sekalinya kita bawa rumah tuh dia ke excited banget dan bawahnya tuh pengen kabur terus tuh tuh lihat tuh gede banget kan dia kan tuh lihat jadi anjing cocok ini termasuk salah satu anjing terbesar di Indonesia karena jarang banget ada anjing cocok yang tingginya seperti ini dan lebarnya sebesar ini jadi kan bisa cek magic sendiri memang magic itu adalah anjing cocok terbesar di Indonesia guys Oke jadi kita bahas tentang perawatan bulu anjing cocok dan kita akan sering banget tuh bahas tentang perawatan bulu anjing cocok ya sebenarnya kalau kita dibilang susah nggak sih merawat anjing bulu anjing cocok kulitnya dan lain-lain sebenarnya susah nggak sih sebenarnya anjing cocok itu enggak enggak susah ya kalau kita merawatnya konsisten dan kita memiliki waktu banyak jadi misalnya kalian tuh punya orang tua yang udah nggak punya kerjaan di rumah nggak ngapa-ngapain kalian boleh banget tuh beliin orang tua kalian anjing cocok karena anjing cocok itu enaknya dipelihara kalau kita banyak waktu di rumah karena apa karena anjing cocok itu tuh harus kita sisirin setiap hari harus kita bersihin bulunya setiap hari dan dia nggak boleh santai bulunya sampai basah jadi kalau santai bulunya basah nanti bulunya akan rontok Senaka magic ini bulunya tidak akan rontok karena dia selalu diberi perawatan walaupun aku pribadi sendiri juga nggak setiap hari sisirin rambutnya dia tapi setidaknya ada dua atau tiga hari sekali aku sisirin rambutnya dia seperti ekornya ini kan tuh masih halus banget dan dia ekor itu memang harus disisir ke atas seperti ini Nah untuk bulu itu sebenarnya kita nggak susah ya yang penting rajin sisir bulu cocok itu tersendiri kalau kita rajin sisirin bulu cocok ini otomatis bulu itu tidak akan gimbal atau rusak sama sekali Nah kalau untuk kulit yang penting cocok itu tidak basah tidak berada di tempat yang lembab dia tidak kita akan terkena jamur tuh dari tadi mau pergi ke sana terus guys tapi walaupun cocok ini cenderung obedience nya kurang begitu bisa untuk kita dilatih ya tapi anjing cocok ini termasuk jenis anjing yang mudah banget kita rawat dan dia asik banget kalau kita taruh di dalam rumah karena anjing cocok ini enggak gitu banyak gerakan tidak begitu banyak aktivitas dan bisa dijadikan seperti anjing pajangan yang berada di dalam rumah karena anjing cocok itu cenderungnya itu dia lebih suka tiduran aja terus dia juga lebih suka duduk seperti patung-patung singa gitu yang di Chinese Chinese gitulah nah anjing cocok itu karakternya seperti itu dan tipenya anjing cocok itu dia tidak suka menggigit barang-barang yang ada di dalam rumah ya guys jadi kita nggak perlu ajarin dia untuk seandainya ada sofa dia tidak akan gigit-gigit sofa atau barang apapun yang ada di sekitar atau di dalam rumah kita nah itulah kelebihannya kita kalau pelihara anjing cocok jadi eh kayaknya lucu aja gitu ada ada hewan peliharaan yang mukanya ngegemesin lucu dan bisa di kita jadiin dia bantal guling seperti anakku biasanya kalau di dalam rumah dia biasanya jadikan anjing cocok itu bantal atau bantal gulingnya mereka nah jadi itu seperti apa ya seperti kayak boneka hidup yang lucu banget dan dia tuh nggak nggak bakal ngegonggong kalau tidak ada yang mengganggu si anjing cocok tersebut jadi anjing cocok itu termasuk anjing yang kalem banget dan bukan tipe yang suka ngegonggong kalau ada hal-hal spele ya guys jadi itu yang aku bilang sama kalian enaknya peliharaan anjing cocok itu seperti tapi benar-benar kita pelihara boneka hidup dia lucu ngegemesin bulunya tuh fluffy banget Terus udah gitu juga dia juga enggak banyak tingkah dan lebih cenderung tuh dia pendiem dan dia itu cuman kayak tiduran aja dan tidak merusak barang beda kalau kita pelihara anjing pitbull kalau kita pelihara anjing pitbull itu otomatis kita harus ajarkan untuk dia seandainya mulai menggigit barang yang ada di rumah nah kita harus mulai ajarkan dan bilang no kepada anjing pitbull kita supaya dia tidak terbiasa untuk menggigit Nah itulah perbedaannya kalau kita pelihara anjing cocok atau anjing pitbull di dalam rumah sama halnya seperti anjing pudel aku punya anjing tika pudel di rumah dan aku lepas begitu aja itu juga harus diajarkan karena anjing pudel itu kadang suka gigit-gigit barang yang ada di rumah guys nah anjing pudel itu tuh perawatannya juga gampang banget dia juga nggak perlu ya harus disisir setiap hari karena anjing pudel itu tuh memang rambutnya atau bulunya itu dia keriting jadi kalau disisir nanti dia malah lurus jadi jelek jadi lebih tepatnya lagi kalau anjing pudel itu memang dibiarkan keriting ya tapi jangan sampai ngegibal seperti itu Nah untuk anjing cocok itu paling penting diperlu diperhatikan adalah dia nggak boleh basah di bagian leher sini guys nih dia nggak boleh basah di bagian leher sini jadi anjing cocok tuh harus kering di bagian sininya kalau bisa kalian pakaikan kain di bagian leher supaya anjing cocok itu tetap kering dan tidak jamuran Nah itulah kalau kita pesananya pelihara anjing cocok sebenarnya nggak susah malah cenderung lebih gampang pelihara anjing cocok karena kita nggak usah ribet-ribet untuk melatih obedience-nya mereka gitu nah kayak gini kan dia tidak akan ngegonggong kalau ada orang lewat tapi dia akan tetap waspada dan dia akan alert banget untuk menjaga owner-nya itu ada orang lewat dari tadi tuh nah jadi dia tuh akan ngeliatin terus dia nggak akan lepas pandangannya sama orang yang lewat tapi dia tidak akan ngegonggong tapi udah kelihatan kalau dia tuh kayak seperti nggak suka gitu kalau ada orang lewat beda kalau sama pitbull kalau pitbull tuh pasti akan ngegonggong kalau ini enggak Nah itulah enaknya kalau kita pelihara anjing cocok dan anjing cocok juga sebenarnya apa ya dia tuh one-man dog ya tapi nggak bisa dibilang one-man dog juga memang kebanyakan anjing cocok one-man dog tapi anjing cocok di rumahku itu nurut sama anak-anakku juga jadi tergantung kalian sayang nggak sama anjing cocok tersebut karena semua anjing itu kalau disayang pasti dia akan sayang juga sama kita gitu Oke sekarang kita jalan-jalan ya guys semenin anjing cocok kita Oh dia lagi marking guys magic magic guys jadi guys aku itu punya anjing cocok yang pertama ini dia memiliki alpha yang sangat-sangat tinggi dibandingkan anjing anjing-anjing yang ada di rumahku yang lainnya jadi aku di rumah itu sekitar ada punya enam ekor anjing dan yang paling alpha itu adalah yang anjing yang bernama magic yang anjing cocok bernama magic nah dia tuh alfanya tinggi banget dan lebih lucunya lagi itu magic itu kan sempat punya anak ya enam ekor dan waktu itu kita jual lima ekor memang kita sengaja mau keep satu ekor betina warna keren juga seperti magic dan ternyata anakan magic yang betina itu ternyata alfanya juga tinggi banget guys dia itu mukanya itu seperti jantan dan dia tuh mukanya galak banget dan bener-bener super-super galak nggak bisa dipegang sama sekali bahkan groomer aja tuh nggak ada yang berani pegang dia karena anjing cocok anaknya dia itu yang namanya banana tuh memang dia galak banget ya nanti kapan aku akan konten tentang anakannya magic yang bernama banana yang alfanya juga ternyata tinggi banget gitu dan nanti kalian lihat sendiri dari mukanya itu dia mirip banget sama magic tapi dia mukanya lebih kelihatan apanya ya lebih kelihatan galak banget dan nggak bersahabat banget deh mukanya deh kan rata-rata anjing cocok memang seperti itu cuman tergantung kitanya aja mau mendidik dia seperti apa mau ngebuat karakter anjing cocok kita seperti apa kayak gitu nah itulah cerita singkat tentang anjing cocokku yang bernama magic dan dia tuh biar bagaimanapun dialah anjing pertama aku yang ada di rumah aku dan dia juga sebenarnya merupakan anjing kesayangan aku ya guys dia tuh bener-bener kesayangan aku banget karena dia tuh karakternya itu bener-bener mirip banget sama aku dan aku bener-bener sayang banget sama dia walaupun memang aku kadang jarang banget yang ngurusin dia secara langsung karena kebanyakan anak-anakku yang ngurusin tapi aku terasa gitu kalau dia juga sangat-sangat sayang sama aku oke guys begitu aja video yang aku buat aku hanya sekedar cerita tentang anjing cocok kesayanganku yang bernama magic thank you udah nonton video ini jangan lupa di subscribe channel youtube aku Nufus Hung dan jangan lupa di like comment and share ya guys bye sini 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 sini